Intro Oke, selamat pagi hadirin sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua Pada podcast kali ini saya akan mencoba untuk memandu jalannya pematerian dan juga beberapa pembahasan dari Kang Kenny, Dwi Stidarta, Farmasi 2015 yang akan menyampaikan tentang penggunaan statistik di bidang farmasi Nah, sebelumnya latar belakang dari adanya podcast ini adalah banyaknya permintaan dari Kemafar untuk jauh lebih mengetahui bagaimana cara menggunakan statistik dalam proses analisis atau pengolahan data di bidang farmasi, karena dalam praktikum serta juga dalam beberapa perlombaan mahasiswa farmasi seringkali mengalami kesulitan dan juga kebingungan tentang bagaimana cara mengolah data, khususnya data-data yang membutuhkan proses statistik Seperti itu. Sebelumnya, narasumber pada podcast kali ini yaitu Kang Kenny, Dwi Stidarta, Farmasi 2015 seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya Kang Kenny ini sekarang sedang dalam pendidikan profesi apotheker, betul ya Kang ya? Iya, tinggal menunggu Ukai Tinggal menunggu Ukai dan sebelumnya Kang Kenny ini mengambil fokus penelitian, deskripsinya itu di bidang genetika, bioteknologi dan mungkin di situ kita bisa jauh lebih mengetahui nanti tentang statistik dan sebagainya dari Kang Kenny ini Oleh karena itu, mari kita mulai podcastnya dan kami sudah menampung beberapa pertanyaan dari Kemapar yang akan menjadi dasar panduan dalam pematerian podcast kali ini Sebelumnya, saya mungkin memunculkan beberapa pertanyaan yang mengstimulasi atau meng-trigger dan juga membuat apa teman-teman semua itu ter-storm gitu otaknya tentang mengapa statistik ini penting dalam dunia farmasi Mengapa statistik ini itu penting dalam dunia farmasi Kalau ditanya mengenai orijensi statistik ya kita lihat dulu sih kemarin ada beberapa kasus Bayangkan kalau saya ini sudah meneliti hubungan antara tingkat pendidikan dengan kasus hipertensi di kota X Nah, saya ambil aja kalau ngacak 50 orang terus tiba-tiba nemu eh, kok 40 orang yang hipertensi? S3 dari situ saya menyimpulkan kalau S3 adalah faktor risiko hipertensi kayak kalau kita lihat itu sekilas terdengar valid tapi pasti banyak kelemahannya gitu Oke, oke kayak misalnya 40 dari 50 itu apakah kita mengambil sampelnya beneran atau enggak dari mana kita bisa menyimpulkan 40 itu sudah menjadi faktor risiko atau enggak dari mana kita bisa menyimpulkan tidak ada hal lain dalam arti misalnya pola hidup usia penyakit bawaan dan selain sebagainya yang bisa jadi malah mengacaukan data penelitian kita itu saya bicara dari segi misalnya kita yang fokus penelitian klinik tapi kan ya mungkin masih Sofya Mofar kemarin yang nanya nggak semuanya berminat mempelajari lebih dalam Sof Klinik saya ambil contoh lagi yang kedua untuk IFKM deh misalnya analisis faktor anggaplah kalian disuruh menguji bahan baku kadarnya kadar bahan baku soalnya permakorten ini bahan baku X terus pas kalian sampling kalian uji analit yang kalian uji responnya beda sama respon standar berarti udah jelas itu bukan bukan mengelisiharat dong karena kan beda dari standar nah jelas valid kan kayak bener dong kalau responnya beda dari respon standar berarti harusnya bukan dia tidak sama dengan standar iya tapi ya itu juga salah gitu kayak dari disitulah statistik berperan kalau misalnya kita lihat di IFKM yang rupanya kayaknya nggak ada hubungan dengan statistik ya ada gitu kurva baku contohnya itu kan statistik juga sebenarnya jadi ya statistik itu kalau saya minjem itilah dari suatu jurnal yang saya pernah baca ya analisis statistik membantu kita untuk memperoleh hasil yang tepat dari suatu kumpulan data yang kita miliki dengan memperhitungkan variasi dan kedidapastian yang ada dari kumpulan data tersebut oke berarti lebih kayak itu si statistik itu dari data yang berbeda-beda itu tuh seolah-olah akan melihat mana data yang paling bisa dipercaya gitu ya dan mengeliminasi mungkin gitu-gitu nggak sih ya jadi dari dari data yang mungkin terlihat semraut data yang kok ini satu sama malah beda beda banget kok ini satu sama lain nggak konsisten dengan analisis statistik itu kita bisa meminimalisir gitu ketidak konsistenan ke variasi yang banyak itu sehingga kita bisa memperoleh kesimpulan yang keempat nah kalau misalnya di farmasi ini kan tiap tiap prodi itu biasanya punya data pengolah statistik tertentu ya kayak macem-macem gitu loh kayak kalau anak teknik apa terus anak kedokteran apa nah kalau farmasi biasanya pakai apa sih kan pertama yang paling sederhana mah Excel ya Excel itu juga bisa kayak kan tadi saya bilang kurva bangku itu kan statistik dan Excel itu bisa menghasilkan kurva bangku udah pengalaman pastikan di FKM ya nah yang kedua itu sebenarnya ada aplikasi gratisan yang dipakai pas temen saya skripsi juga itu R namanya tapi itu harus paham coding juga katanya dan emang nggak semua orang bisa pakai oke yang lebih lebih simple cuman ya berbayar lah itu SPSS itu SPSS biasanya penelitian-penelitian farmakologi penelitian farmasi klinik itu pakenya SPSS sih kayak kemarin saya skripsi juga pakenya SPSS oke oke kalau SPSS ini misalnya Pak kan ada ada case nih misalnya ada case karena rata-rata nih anak farmasi yang ambilnya tuh kesini gitu loh misalnya farmasi klinik nih terus kita coba assessment ke masyarakat tentang tadi misalnya hipertensi tadi ya mencari gitu faktor resiko dari hipertensi ini nah didapatkan data bahwa faktor resiko itu terdapat A, B, C, dan D dari beberapa populasi yang macam-macam gitu loh ada mahasiswa ada rakyat menengah ke bawah ada menengah ke atas ada yang jabatannya direktur dan lain sebagainya terus nanti kita akan mengambil kesimpulan dari data-data yang abstrak itu yang macam-macam itu tuh kan nanti bakal diambil nih kesimpulan oh faktor resiko utama adalah A, B, C, dan D ini tuh kira-kira proses pengolahan statistiknya gitu gimana sih Kang? ini yang lebih applicable gitu aja kalau kayak gitu sih jadi sebenarnya balik lagi ke satu tujuannya apa dua kalian nganasihnya pakai cara apa dan ya kalau pertanyaannya kayak gitu ya satu jam nggak akan beres ngebahasnya kalau kalau pun taran eh maksudnya gimana ya gimana cara menarik kesimpulan yang tepatnya itu ya paling dari saya pertama pastikan dulu aja jenis statistik eh jenis statistik jenis pengujian dengan tujuan pengujian kalian itu linear gitu maksudnya tujuan akhirnya kalian itu akan bisa dicapai dengan pengujian ini jadi jangan salah ngambil metode pengujian karena pengalaman dari dulu praktikum terus measurement skripsian juga kebanyakan kesalahan pertama itu adalah saat nganasis data salah pakai jenis statistik faham nah kalau misalnya nanti gimana cara ngolahnya kayak tadi faktor resiko tadi contohnya itu ya harus lihat lagi datanya jenisnya seperti apa terus nanti ada berapa banyak orang datanya nanti distribusi gimana ya itu kayaknya harus di eksplor sendiri oke oke nah kan kalau misalnya lagi di praktikum kita dapat nah dari data itu sering kali dosen itu kayak analisisnya itu kadang suka dikatakan bahwa ini gak tepat pakai metode ini ini gak tepat pakai metode itu dari akang sendiri kira-kira ada gak sih mind map tentang kayak oh kalau pengen menggunakan metode ini maka syarat datanya itu adalah A, B, C, dan D untuk metode ini syarat datanya A, B, C, dan D ada gak sih kan kira-kira mind mapnya paling saya mulai dulu sih dari pertama saran dasarnya dulu aja ya oke ini terutama untuk praktikum sama lebih ke skripsi kalau ingin analisis statistik pertama pastiin dulu jumlah sampel oke jumlah sampel terlalu sedikit sampelnya bisa menyebabkan tidak akurat datanya kurang terlalu banyak juga kalian akan kawahan nanti pas nilai kan kalau praktikum jumlah sampel mah udah pasti lah ya oke angkatan lagi cuman kalau skripsi jumlah sampel ini yang harus diperhatikan lagi sama teman-teman yang kedua kenali jenis datanya oke untuk yang kemarin semester 6 udah belajar biostatistik pasti udah dijelasin cuman kan praktikum sayangnya mulainya di semester 4 semester 5 kan iya crash course aja sih jadi secara secara kasar lah ya data itu bisa dibagi ke 4 kelompok secara berikutnya 4 skala pengumpulan pertama skala nominal skala nominal ini itu skala yang simpatnya bener-bener kelompok sederhana dan dia pake angka cuman buat nge-labeling gitu misalnya pake angka hanya untuk nge-labeling oh oke i see misalnya 1 laki-laki 2 perempuan udah 1 dan 2 ini posisinya setara gak ada gak ada 1 lebih tinggi dari 2 gak ada 2 lebih tinggi dari 1 atau contohnya kota misalnya kota Bandung 1 jati nomor 2 sumerjang 3 5-4 itu kan kalanya gak ada yang lebih tinggi dari 1 yang lain kan semuanya sederajat nah itu nominal ini bentuk data yang paling sederhana lah ya yang kedua ada ordinal ordinal ini dia jatuhnya tetap kelompok tapi ada derajatnya misalnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA S1, S2, S3 itu kan kelompok tapi ada derajatnya oke jadi kalau saya nge-level 1 itu tingkat pendidikannya SD maka derajatnya akan beda dengan 2 misalnya 2 itu SMP derajatnya beda gitu contoh lain kalau kalian pernah ngisi tuitioner misalnya 5 untuk sangat tidak setuju 1 untuk sangat setuju oke itu juga bentuknya ordinal yang ketiga ada interval interval ini salah pengukurannya sudah pakai angka tapi antar unit pengukuran yang terukur itu ada jarak yang pasti gitu oke kayak VK gitu kali ya biasanya ya yang misalnya ini VK 3,50 ke 3,51 ada unitnya kan itu udah kalau skala rasio ini dia skala angka yang bisa dihitung dari titik 0 absolute jadi istilahnya itu dia nggak mungkin negatif tinggi badan kan ada 0 cm walaupun pada faktanya nggak akan ada bayi lahir dengan tinggi 0 cm nggak ada kan tapi nggak akan mungkin tinggi badan minus 5 cm itu nggak akan mungkin kan itu skala rasio atau misalnya kadar gula darah itu kan ada 0 nya tapi nggak akan mungkin kadar gula darah kalian 0 mg per desiliter nggak mungkin nah kenalin jenis data ini karena kalau kayak tadi ada beberapa data yang bisa dipakai misalnya data nominal itu nggak akan mungkin kalian uji pakai pengujian misalnya yang membandingkan rata-rata dua kelompok itu kan nggak mungkin toh masa jenis kelamin dengan asal kota kalian bandingkan rata-ratanya kan nggak akan dapat angka gitu sama halnya kalau misalnya kalian ingin ada pengujian di statistik namanya kalau nggak salah high square itu dia melihat data hubungan antara dua kelompok kalau saya nggak salah ingat kalian nggak mungkin pakai data rasio nggak mungkin kalian pakai berat badan yang angkanya bisa sebanyak itu kemungkinan dari 100 cm ke 150 cm aja ada berapa kemungkinan dibandingkan dengan berat dengan misalnya kadar gula darah yang diukurnya aja pakai satu angka di belakang koma gitu oke itu kan udah salah gitu jadi pertama pastiin dulu kalian kenal jenis datanya apa nah kalau udah dapet jenis datanya apa ini yang selalu ditekankan juga oleh dosen lihat distribusinya kan kan izin konfirmasi ini tadi tuh jenis data tuh aku baru nangkep ada tiga atau empat kan nggak empat nominal 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 rasio oke nominal itu yang tadi dia setara dan hanya membedakan identitas aja gitu kayak laki-laki perempuan kalau ordinal itu dia meningkat-tingkatan kan kayak pendidikan misalnya kayak begitu S1 S2 S3 terus yang ketiga itu ada interval itu untuk memberikan suatu apa namanya tuh deret angka bukan deret angka ya kelompok angka kali ya kayak IPK biasanya kayak gitu kan atau tinggi badan kalau pengukurannya ada jarak gitu dari angka X sampai angka Y gitu terus kalau yang terakhir itu data rasio kalau yang rasio itu contohnya tadi itu apa namanya berat badan tinggi badan ya badan tinggi badan jadi ada titik 0 absolut dan gak mungkin negatif kalau rasio kalau misalnya bedanya rasio sama tadi yang interval titik perbedaan paling signifikannya apa kang? soalnya agak mirip-mirip juga kan interval sama rasio nah iya kalau ini sih kemarin yang saya jadiin patokan itu selama dia nilainya gak mungkin negatif biasanya akan masuk rasio kayak pengukuran-pengukuran lab itu biasanya sih rasio ya oke itu sih yang yang jadi apa ya aturan kasarnya buat saya sih biasanya buat pengolah cuma nanti di eksplor lagi aja karena kan saya sendiri juga bukan logistik oke dari situ baru kita ke metode pengolahan data ya kang setelah mengenali data yang kita punya eh belum ke metode tadi kenalin dulu distribusinya ya kang ya iya lihat dulu distribusi data yang kalian punya itu normal atau enggak ini biasanya bisa dicek pakai SPSS langsung artinya normal sama enggak itu apa sih kang maksudnya jadi normal itu kalau kita bikin kurva yaitu misalnya gambar ini gimana ya tau skala gausian enggak tapi ini mah anak-anak swester bawah enggak akan tahu sih jadi kalau kita gambarin kalau kita gambarin suatu kurva titik milai tengahnya itu median itu biasanya hampir sama dengan rata-rata datanya oh dan di datanya ini kalau kita bikin kurva kurva plot datanya itu dibikin grafik biasanya bentuknya kayak lonceng terbalik kayak lonceng dan enggak miring ke kiri atau miring ke kanan oke kayak simetris gitu ya kang iya bentuknya simetris misalnya misalnya bikin aja bikin aja data kalian pakai apa ya grafik grafik bar gitu itu bentuknya nanti harusnya akan kelihatan kayak lonceng dan simetris kalau dia datanya terlalu geser ke kiri atau terlalu geser ke kanan maksudnya distribusinya dengan normal jadi dikatakan suatu data itu normal jika populasi datanya itu tuh mirip dengan mediannya gitu ya enggak minnya rata-rata oh min ya mirip dengan rata-ratanya kira-kira ada simpangan tertentu enggak kang yang dikatakan data ini dikatakan normal atau enggak berapa sih simpangannya dari minnya itu dari rata-ratanya itu harusnya ada saya ingat prage-geri juga ada cuman kalau sampai kas-kasih saya udah lupa-lupa ingat sih karena biasanya kita kalau malah data melihat distribusi normal juga langsung pakai SPSS langsung kalau secara teori itu ada ya cuman yaudah mending pakai aplikasi aja langsung nanti kena judge bahwa dia datanya itu normal atau enggak gitu aja kali ya kang ya untuk ngecek normalitas dari suatu datanya itu ya iya biasanya kalau pakai SPSS nanti dia akan keluar oke 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 setelah tahu datanya jenis data terus saya saya udah mengenalin distribusinya normal atau enggak selanjutnya apakah metode selanjutnya nah baru setelah itu kalian lihat dari distribusi data normal data kalian normal atau enggak normal kalian bisa tentukan apakah pengujian yang kalian lakukan itu pengujian parametric atau non-parametrik parametric itu kalau pengujian kalau data tadi itu distribusinya normal jadi uji-ujinya akan parametrik contohnya tites ANOVA itu biasanya pengujian parametrik nah kalau data kalian tidak terdistribusi normal pengujian kalian jangan lihat ke tites ANOVA karena pasti salah cari alternatifnya kalau enggak salah namanya contoh man with me itu kalau enggak salah ANOVA untuk data yang tidak terdistribusi normal man with me untuk yang tidak normal contoh aja sih masih akan ada lebih banyak lagi contoh-contohnya kayak nanti ada korelasi itu Pearson sama temennya satu lagi saya lupa itu juga dibedakan mana korelasi untuk yang normal mana korelasi untuk yang tidak normal oke tadi kan untuk yang normal itu berarti metode apa pengukuran atau apa kan parametrik itu namanya iya metode analisisnya parametrik setelah tahu distribusi datanya itu nanti kita lihat apa metode analisisnya itu pakai menentukan metode analisisnya itu itu parametrik atau yang satu lagi bukan parametrik non parametrik gitu iya oke untuk yang parametrik kalau kalian dapat distribusinya normal jangan lihat lagi data data jangan lihat analisis-analisis non parametrik pasti salah oh i see saya misalnya punya datanya itu normal misalnya kadar darah dari mahasiswa mahasiswa itu tuh untuk kadar misalnya glukosa oh mirip nih sama rata-ratanya terus itu dikatakan datanya itu distribusinya normal lalu saya ambil nanti metode analisisnya itu berarti parametrik salah satu aplikasinya itu adalah pakai ANOVA gitu ya kan iya untuk yang non parametrik jika datanya itu terlalu amburadul dan apa namanya beda-beda antara subjek A sama subjek B itu maka nanti saya ambil metode analisisnya non parametrik salah satu aplikasinya adalah man with me bisa tapi ya sedikit dikoreksi lagi luntut tuh terlalu amburadul sifatnya non parametrik ya karena kalau cuma satu atau dua data yang sifatnya amburadul sementara data lainnya semua close ke rata-rata nanti ketika dikoreksi lagi pasti kurvanya bisa jadi normal itu akan dikonfirmasi oleh SPSS tadi ya salah satunya ya untuk distribusi data ya normal atau tidaknya itu oke selanjutnya kan setelah kita melakukan metode analisisnya output dari metode analisis ini apa sih kan dari parametrik sama non parametrik iya jadi setelah kita tahu distribusi tadi normal atau enggak kita bisa menetapkan nih sehingga yang mana kan nah biasanya kesalahan utama kalian biasanya kesalahan utama di mahasiswa di praktikum itu itu gitu kayak dosen yang lihat datanya enggak normal katakan saksain uji parametrik kalau datanya normal malah kalian ujinya kayak non parametrik kalian udah dapat datanya kayak gimana pastikan lagi tadi tujuannya apa kalau dari saya pribadi biasanya apa ya rule of thumb yang saya pakai itu ada dua secara garis besar ada dua saya pengen lihat hubungan atau saya pengen lihat perbedaan antar kelompok oke karena nanti ya secara garis besar ya analisis statistik yang biasanya dipakai di parmasi kurang lebih kayak gitu ada hubungan atau perbedaan antar kelompoknya oke jadi pastikan jangan sampai tujuan kalian pengen lihat hubungan misalnya hubungan itu kayak tinggi badan dengan berat badan kalian malah pakenya analisis untuk perbedaan antar kelompok kayak titas atau ANOVA itu kan salah nah kebalikannya juga berlaku jangan sampai kalian ngasih obat ABC terus ingin lihat mana yang paling efektif malah kalian uji pakai Pearson contohnya itu udah pasti salah saya masih belum menangkap nih kan tadi perbedaan parametrik sama non-parametrik itu outputnya itu masih belum belum clear kelihatan banget gitu kan si parametrik ini itu outputnya jika outputnya itu adalah ya jadi penetapan analisis yang sifatnya parametrik atau non-parametrik itu langkah awal untuk nentuin jenis statistik jenis pengolahan mana sih yang kalian gunakan itu analisis parametrik bukan jadi ya nama apa ya bilangnya ya sifat sifat pengujiannya mungkin ya sifatnya bersifat parametris atau non-parametris gitu aja sih oke terus tadi yang hubungan yang untuk melihat hubungan sama melihat perbedaan antar kelompok itu apakah judulnya di atas itu itu lebih ke apa ya kayak tujuan reset tujuannya sih tujuan secara garis besar yang biasanya saya pakai gitu terus hubungannya antara tujuan resetnya tadi dengan tadi metode analisis parametrik dan non-parametrik itu apa kan ada hubungannya gak sih pasti ada jadi yang tadi saya bilang dulu kalau data kalian pertamanya gak normal dan tujuan kalian bisa gini kita lihat data yang normal dengan tujuan saya ingin melihat perbedaan antar kelompok maka udah pasti saya akan memilih ANOVA karena dia bisa melihat perbedaan antar kelompok untuk data yang distribusinya normal ANOVA ini sifatnya parametri kalau data saya gak normal dan saya ingin melihat perbedaan antar kelompok saya gak akan boleh pakai ANOVA karena pasti hasilnya bias saya akan beralih alternatifnya si main width salah satu yang sifatnya dengan parametri oke begitu sih itu kayak step step by step untuk identifikasi kalau saya punya data normal distribusinya distribusinya datanya normal dan saya ingin melihat hubungan antara parameter A sama parameter B itu kira-kira apakah pakai apa tuh saya takut salah saya takut salah cuman seinget saya semuanya Pearson inget saya kalau hubungan oke kalau misalnya dia tidak normal temennya satu lagi temennya satu lagi ini yang buat yang gak normal tapi saya lupa namanya oh oke beti ini harus di apa namanya dikonfirmasi lagi mungkin ya nanti pas kalian mau ngerjain analisis lagi ya kalian cari aja di mana yang sifatnya parametrik atau parametrik dan kawan-kawan itu jatuhnya selain dari kedua hal kayak tadi distribusi normal itu dan tujuan analisis kalian apa satu lagi yang harus diperhatikan setiap analisis statistik itu ada yang namanya asumsi oke asumsi bahwa data kalian bersifat A, B, C asumsi itu kalau kita artikan ke bahasa seumum-umum kita kasarnya dia adalah syarat oke sebagai contoh asumsi untuk t-test dengan asumsi untuk ANOVA walaupun sama-sama sifatnya parametrik dan untuk melihat perbedaan antar kelompok itu pasti beda t-test biasanya untuk dua kelompok data aja ANOVA untuk lebih dari dua oke jadi kalian perhati lagi setelah kalian udah menentukan melihat data kalian jenisnya apa distribusinya bagaimana tujuannya apa kalian udah nemu nih kira-kira oh setelah googling kayaknya ANOVA nih misalnya kalian baca lagi apakah data kalian memenuhi asumsi ANOVA atau enggak sekalinya tidak memenuhi asumsi ANOVA jangan pernah coba pakai ANOVA karena pasti hasilnya akan bias oke oke Kang nanti outputnya itu nanti dari apa yang sudah Kang tadi sebutin itu tuh adalah outputnya kita harus apa ibaratnya tuh sebelum kita menentukan metode itu harus benar-benar tahu dulu antara syarat software itu atau spesifikasi software itu sama data yang kita punya kita harus match gitu kan ya Kang ya bukan spesifikasi software spesifikasi spesifikasi analisis statistiknya maksud saya kemampuan mungkin ya kemampuan dari si si software itu dalam dalam menganalisis data gitu kan ya kayak R dibandingin SPSS ada yang bisa dilakukan oleh R ada yang cuma bisa dilakukan oleh SPSS mesti tahu juga sih oke kira-kira Kang punya kayak sejenis summary gitu gak sih Kang tentang tadi asumsi-asumsi setiap softwarenya itu enggak saya itu juga kalau kemarin pas skripsian saya biasanya ada sih satu web yang biasanya saya pakai untuk kalau saya pakai SPSS ya ada web yang dia jelas bisa menceritain tujuannya apa asumsinya gimana mengolah pakai SPSS-nya cuman karena saya harap di dalam setelah podcast ini tuh nanti teman-teman bisa bikin sejenis algoritma gitu loh Kang algoritma penentuan keputusan dalam melakukan data analisis data statistik kayak begitu mulai dari ya seperti guideline terapi kayak begitu nanti outputnya jadi biar teman-teman ketika praktikum ketika skripsi gitu tuh ada algoritmanya dan mereka nggak salah-salah lagi gitu dan nggak kebingungan kalau nggak salah sih saya dulu punya kalau nggak salah ada e-booknya dia di e-book itu dia ngasih kayak starting point-nya terus kalau tujuannya A nanti ke arah mana nanti kalau saya ingat saya coba emailin lagi ke siapa ke Adira Kakai Oke mungkin ke Adira aja kalau saya bisa saya rencana ingin coba bantu juga karena ini sering banget mahasiswa parmasi kesalahan salah dalam melakukan analisis statistik sehingga ada satu panduan khusus sejenis algoritma supaya teman-teman parmasi ini bisa lebih tepat aja gitu khususnya buat praktikum atau buat lomba atau apapun itu kayak begitu salah satu tujuan output dari podcast ini paling kalau dari saya algoritma dasarnya pertama yang tadi tujuan kalian apa apakah melihat hubungan apakah melihat perbedaan yang terkelompok setelah kalian tahu tujuan kalian datanya normal atau nggak normal ya udah tahu data normal atau nggak normal dari situ nanti seenggaknya kelihatan gitu mana yang harus kalian pilih mana yang harus kalian hindarin oke 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 tapi kalau sampai ke detail misalnya data normal hubungan antar kelompok sekian-sekian kelompoknya pakenya pasti A itu agak susah ya kayaknya mau bikin algoritmanya pun pasti banyak gitu oke kalau secara basic yang harus kalian tahu ya tadi dua hal mendasar tadi itu pertama tujuan kalian apa kurang lebihnya sama distribusi data kalian aja oke oke kalau kalian udah ngikutin ini dan kalian sebelum kalian olah data kalian kalian baca lagi asumsi data kalian seharusnya tidak akan ada masalah oke terus aku sekarang udah aku agak clear tentang itu tentang penentuan metode terus aku mau coba ngerujuk ke beberapa pertanyaan dari Kemafar nah kesalahan itu sering terjadi khususnya adalah ketika menafsirkan atau mungkin mengimplementasikan data statistik katanya Kang gimana cara menghindari itu cara paling pertama satu pastikan analisis yang kalian pilih tepat oke yang tadi udah dijelasin tuh apakah udah cocok untuk data kalian atau tidak setelah itu kalian biasanya kalau terutama untuk SPSS biasanya nanti dia akan keluar yang namanya p-value kan oke p-value atau sik biasanya kalau di SPSS tulisannya dot sik nah kalian harus tahu dot sik itu artinya adalah kemungkinan hasil penelitian itu berada di bawah rentang hipotesis nul jadi biasanya kalau kita anggap p itu sama dengan 1 p itu sama dengan 1 misalnya berarti 100% kemungkinan bahwa penelitian kalian itu ya tidak bisa menolak H0 gitu saya harus mulai dari H0 sih pertama dulu ya maaf ya ada beberapa parameter kan kan tadi output dari SPSSnya itu apa aja kan saya harus mulai dulu dari perjelasan pertama untuk analisis statistik itu yang harus kita tahu ada yang namanya H0 H0 dia ini adalah hipotesis awal yang tujuan utama kita meneliti itu adalah untuk menolak si H0 ini oke bagi contoh saya bisa katakan kalau saya ingin menguji apakah ada pengaruh antara usia dengan tinggi badan maka H0 yang akan saya tulis adalah usia tidak berpengaruh terhadap tinggi badan oke tujuan saya adalah menolak si hipotesis awal ini ya kan nah setelah saya olah data saya saya lihat nilai P saya di value atau signifikansinya kalau P saya lebih dari 0,05 biasanya kita pakai konsensusnya 0,05 kalau nilai P ini lebih dari 0,05 maka biasanya kesimpulan yang akan saya ambil adalah H0 saya terima oke karena di bawah kalau P di atas 0,05 kemungkinan besar penelitian kalian jatuhnya ada di bawah daerah H0 oke itu kalau data di atas 0,05 ya bang terima terima P nya P nya nilai P ketika V value jadi anggaplah kalau ketika V value P probability oh P ya ketika probability value itu di atas 0,05 maka H0 itu akan H0 itu akan diterima diterima karena distribusi datanya itu berada di bawah daerah H0 oke ini agak teori sih biasanya kita langsung aja ke kesimpulan P nya di bawah 0,05 atau di atas 0,05 cuma ini saya kasih gambaran biar kebayang aja kenapa sih harus P di bawah atau di atas 0,05 anggaplah kalau P kita 0 bener-bener P sebenarnya 0,000 yaudah berarti kita pasti akan menolak H0 kita karena ada kemungkinan 0% penelitian kita berarti di rentang H0 jadi kebayang kurang lebih disitu yang harus diingat lagi adalah kadang mahasiswa itu stress ketika SPSS hasilnya pokoknya data udah diolak sebagaimanapun tiba-tiba P sama dengan misalnya P nya 0,1 misalnya terus hasilnya rupanya gak signifikan secara statistik terus stress sebenarnya yang harus ditekankan lagi adalah hasil penelitian tidak selalu positif oke itu jadi kayak ketika kalian sudah melakukan apa yang kalian bisa data kalian pasti mengambilnya udah bener sebenar apapun datanya udah kalian cermatin udah kalian olah sebagaimanapun caranya ketika hasilnya memang tidak signifikan ya sudah tidak signifikan gitu jangan jangan pernah takut mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah takut mengambil kesimpulan penelitian kalian hasilnya negatif karena hasil negatif pun adalah hasil gitu iya betul nah kalau tadi kesalahan pertama itu biasanya kalian salah mili metode yang kedua kalian salah menginterpretasikan signifikansi biasanya signifikansi itu tadi diwakili oleh nilai probability value ya kang p-value jadi kayak ini harus signifikan nih terus pas kalian olah olah hasilnya misalnya 0,1 kalian ubah misalnya metode analisisnya eh dapet bersama dengan 0 dan salah oke itu salah itu salah satu bentuk kesalahan dasar atau atau pas kalian spell biasanya itu kan ada ya selain nilai p ada lagi yang namanya nilai alpha oke nilai alpha itu adalah nilai alpha itu adalah kemungkinan kalian menelak H0 ketika pada kenyataannya H0 itu benar oke nah kadang ada yang pakai alfanya tinggi terus pas pennya signifikan gak ngecek lagi ke nilai alfanya jadi jatuhnya positif palsu berarti si alpha ini tuh untuk mengidentifikasi dia positif palsu atau enggak gitu ya biasanya biasanya sih kalau SPSS normalnya dia langsung otomatis di 0,05 juga biasanya jadi udah ngambil kemungkinan terkecil 5% kemungkinan menolak H0 ketika H0 benar kalau alpha ini tuh range angkanya dari berapa sampai berapa terus klasifikasi angkanya kayak gimana persen sih alpha juga persen sebenarnya bebas bebas aja kalau bisa menurut kalian penelitian kalian agak sukar mendapatkan data yang akurat mau kalian naikin alfanya ke 0,1 juga boleh 10% alpha itu kita yang set sendiri atau bisa di set sendiri di SPSS ya cuman ketika kalian men-set alpha tidak sama dengan 0,05 pastikan kalian jelasin gitu alfanya bukan 0,05 pertimbangannya apa apa pentingnya atau pertimbangan ya tadi apa pertimbangannya nge-set alpha 0,05 0,1 dan lain sebagainya lebih ke kompleksitas data sih yang setau saya sejauh yang saya pahamin biasanya lebih berhubungan dengan kompleksitas data misalnya kalian melibatkan sampel sampai 1000 orang lagi terus datanya bener-bener variatifnya bener-bener sangat variatif kalau kalian paksa alpha kalian rendah ya bisa jadi kemungkinannya tidak akan signifikan hasil penelitian kalian oke berarti bagusnya kita bagusnya sih sebenarnya standar aja 0,05 tapi kan kalau misalnya kalian ingin merasa merasa kalau misalnya agak-agaknya gak mungkin statistik eh gak mungkin dengan alpha 0,05 bisa mencapai hasil yang kalian inginkan ya gak apa-apa kalau kalian naikin ke 0,1 dengan pertimbangan tadi kalian harus nyatakan gitu alpha yang kalian pakai 0,1 oke 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 tadi untuk interpretasi yang satu kalau saya kalau saya rangkum nih kang tadi tentang cara interpretasi data menghindari kesalahan interpretasi data itu pertama pastikan metode analisisnya dulu benar dari yang tadi dua hal yang harus diamati normalitas sama apa namanya metode analisisnya terus lanjut kelihat hasil output dari SPSS yaitu ada tiga indikator H0 p-value sama alpha H0 itu adalah hipotesis awal ya kang ya hipotesis awal dari penelitian yang kita tetapkan dimana tujuan penelitian kita itu tuh adalah menolak H0 terus nanti dari p-value itu ada dua klasifikasi yang pertama H0 akan diterima jika nilai p-value nya itu lebih dari 0,05 dan H0 akan ditolak atau tidak bisa diterima jika nilai p-value itu kurang dari 0,05 begitu ya terus nanti dilihat dari alpha alpha itu adalah merupakan prosentase tentang kemungkinan kita itu akan menolak H0 jika H0 itu benar betul ya kang ya apa jadinya ketika misalnya misalnya saya dalam penelitian hubungan antara hipertensi kolesterol dengan hipertensi misalnya H0 itu tuh berarti adalah tidak ada hubungan H0 terus tujuan saya berarti kan ada hubungan terus p-value saya misalnya kurang dari 0,05 artinya memang benar kalau si hipertensi kolesterol itu ada hubungannya dengan hipertensi misalnya terus saya dapat alpha misalnya 90% artinya apa nih kang ketika saya dapat 90% ini tuh kalau dihubungkan dengan kolesterol dan hipertensi tadi jadi gini sebelum kalian melihat p-value kalian kan akan set alpha oh nge-set alpha dulu sebelum p-value keluar ya jadinya alpha itu sebelum kalian melihat p-value gitu jadi kalau kalian udah nge-set alpha kalian 0,1 misalnya kolesterol dan tadi hipertensi tapi setahu saya seinget saya kalau alpha kalian akan set di 0,1 bahkan ketika p-value kalian itu 0,6 harusnya hubungannya mesti statistically significant ya karena p itu kalau bisa dibawa alpha oke makanya kenapa konsensusnya p dibawa 0,5 0,05 karena biasanya alpha ditetapkannya 0,05 juga oke oke i see kalau gitu nah selesain berarti kan ini SPSS tuh ya setelah itu tiga hal itu tadi kita udah dapetin udah setelah itu ya kalian tinggal tinggal ini aja tinggal kalian nyatakan aja hasilnya seperti apa misalnya terdapat hubungan yang signifikan secara statistik dalam kurung P sama dengan sekian antara cholesterol dan hipertensi oke udah sangat jelas sih ini cuman aku belum kayak masih terfragmentasi ini kan metode-metode tadi kalau misalnya dijalan apa dijelasin dari awal sampai akhir alurnya itu berarti kan tadi pertama dari mengenal data dari mengenal data distribusinya sama pilih metode analisisnya misalnya misalnya saya pakai ANOVA karena misalnya data saya itu terdistribusi secara normal dan saya ingin melihat perbedaan antar kelompok setelah dari ANOVA ini itu nanti dimasukin SPSS begitu kan alurnya dari SPSS ini nanti dilihat parameter tadi output yang paling utamanya p-value tadi ya Kang iya biasanya SPSS sudah hubungan akhirnya pasti p-value oke 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 berarti sudah jelas banget sih ini nanti dilihat dari p-value nya berapa terus nanti ada keputusan aja dari apa tujuan akhir riset kita itu adalah A atau B kayak begitu iya cuman paling tambahan kalau misalnya kalian mau kayaknya analisis korelasi itu harus dinyatakan juga nilai korelasinya seperti apa oke 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 kalau begitu nanti mungkin kalau untuk hal-hal teknisnya bagaimana cara mengoperasikan ANOVA cara mengoperasikan T-test mengoperasikan Man With Me Pearson dan lain sebagainya bagusnya kita merujuk ke YouTube aja kali ya Kang ya tentang cara ngeklik ngeklik dan alur-alurnya kayak bagaimana prosedurnya sebenarnya boleh aja ke YouTube cuman saya ada web yang lebih cenderung saya pakai gitu karena dia jelas sampai ke channel oke ini sih webnya mungkin webnya nanti bisa dilampirkan saja Kang ke Adira saya saya ketik di chat saja oke boleh saya nge-searchnya itu keywordnya di Google anovalayart.com misalnya nanti dia akan keluar tutorial menggunakan ANOVA pakai SDSS saya coba buka ya Kang siapa tau bisa memicu pertanyaan disini kadang-kadang juga mereka ya itu khusus untuk SDSS ya kadang-kadang mereka juga nyatumin kok kalau misalnya asumsinya sekian A, B, C kalau data kalian tidak menunjuk asumsi ini kita sarankan ke uji ini dia bisa kayak gitu juga di website ini kayaknya saya lebih rekomen kalau pakai SDSS ke website yang gitu kalau mengenai software yang lain Kang kira-kira ada website tertentu gak atau ada file tertentu gak tentang prosedurnya itu kalau Excel sih ada sih satu statistik how to .com kalau gak salah dia dia ngejelasin ngejelasin untuk perhitungan secara manual atau secara Excel ya keterbatasannya dia gak terlalu banyak gak terlalu banyak aplikasinya sih dia lebih ke teori-teori dasar aja oke sama untuk hitungan-hitungan yang lebih cenderung sederhana biasanya dia bisa cenderung-cenderung cuman kalau pengujiannya udah terlalu kompleks biasanya gak akan ketemu di web ini oke tapi kalau untuk yang kayak R itu sih saya sampai sekarang juga belum dapet sih karena saya dulu kan gak pakai juga jadi saya gak dan gak terlalu ngexplor juga pas Oke Kang jelas banget dan Adira 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 are you here? iya Kang Adira ini mungkin biar podcastnya ini bisa jauh lebih bermanfaat bagusnya nanti Adira disini membuat satu link dimana link ini adalah summary secara tertulis dari podcast ini yang berupa tadi algoritma yang basic aja tentang bagaimana cara menentukan sama menginterpretasikan data hasil statistik untuk khususnya di bidang farmasi aja seperti itu kali ya Adira ya berikut nanti dilampirkan juga kayak website-website tentang apa namanya itu tutorial-tutorial how to use the software iya baik Kang oke oke nanti dari hasil dari situ mungkin akan coba di cross-check lagi sama Kang Kenny mengenai apa namanya hasil dari apa kesimpulan itu ya Kang Halo Kang Kang Kenny Kang Kenny Halo ya halo halo gak kedengeran oh sekarang ada termasuk nanti masih ada missing link disitu Kang tentang yang saya catat missing linknya itu adalah khususnya di apa namanya tadi softwarenya ya Kang untuk perbedaan antar kelompok dan dia normal itu ANOVA terus kalau perbedaan kelompok tidak normal itu dia salah satunya adalah man with me perbeda apa untuk melihat korelasi hubungan antara A dan B tapi dia distribusinya normal itu masih belum belum pasti ya Kang mungkin akan menyusul ya Kang dan untuk apa namanya aplikasi yang terdistribusi tidak normal dan kita tujuannya adalah untuk melihat hubungan antara A dan B itu juga masih belum pasti jadi nanti akan kita coba saya tulis sebagai missing link aja terlebih dahulu dan dari keempat software ini nanti akan kita coba lampirkan juga list bukan list link link tentang bagaimana cara mengoperasikan software tersebut supaya jadi benar-benar si output dari kesimpulan tertulis itu tuh benar-benar bisa dipakai sama halayak banyak di keemafar kayak begitu dan nggak salah-salah lagi kayak begitu sih udah sangat jelas saya coba kasih kesimpulannya Kang di terakhir banget nih dari awal sampai akhir dari yang tadi saya tulis pertama itu adalah jenis-jenis data di dalam statistik khususnya di bidang dekat-dekat kita itu ada nominal dimana nominal ini adalah untuk membedakan A dan B dimana hubungan A dan B ini adalah setara tidak ada perbedaan terajat contohnya adalah laki-laki dan perempuan terus ada ordinal ordinal ini adalah seperti tingkatan-tingkatan yaitu S1, S2, dan S3 tadi contohnya untuk riwayat pendidikan misalnya terus interval interval ini tuh seperti saya sangat setuju atau saya sangat tidak setuju betul ya Kang ya? oh itu ordinal ya untuk saya sangat setuju dan tidak setuju enggak itu lebih koordinal oh oke saya koord belum ada unit angka yang jelas membedakan oke akan ntar tingkat satu-satunya tingkat lain oke oke kalau interval tadi gimana kan interval itu kayak contohnya nilai nilai putus-putus kan ujian itu disini interval contohnya gimana kan nilai ujian interval itu kayak nilai ujian halo halo putus-putus Kang ya kondisinya lagi agak contohnya ya jadi dia ada ada jarak antar unit ukuran halo ya ya terus oh tadi ya berarti nominal udah kedengeran contohnya berikan nilai ujian iya ya jelas Kang nominal ordinal interval terus untuk yang rasio itu adalah gap bukan gap kelompok angka dimana dia tuh nilainya tidak mungkin 0 kayak begitu itu untuk jenis-jenis data nah dari jenis-jenis data yang kita sudah punya ini nanti kita harus menentukan distribusi datanya dia normal atau tidak untuk ngecek distribusi data dia normal atau tidak itu pakai aplikasi SPSS nah normal atau tidaknya ini tuh dia akan menentukan software apa selanjutnya yang akan digunakan untuk analisis data nah untuk analisis data yang normal dan juga tujuannya adalah untuk melihat perbedaan antar kelompok pakai ANOPA jika normal dia melihatnya untuk melihat hubungan antara A dan B maka tadi kita akan tulis dulu missing link untuk distribusi tidak normal dan untuk melihat perbedaan antara A dan B perbedaan antar kelompok A dan B maka pakai aplikasinya main with me dan untuk yang distribusi tidak normal serta tujuannya itu adalah untuk melihat hubungan A dan B aplikasinya nanti menyusul masih saya tulis sebagai missing link setelah dilakukan analisis statistik menggunakan tadi software-software yang disebutkan melalui 4 kondisi tadi itu akan kita coba interpretasikan datanya dimana cara menginterpretasikan data ini kita melihat indikator-indikator yang dihasilkan oleh SPSS berarti dari hasil dari ANOPA dan lain sebagainya itu masuk lagi SPSS ya Kang ya Halo jadi dari aplikasi yang tadi yang sebelumnya ANOPA, Pearson dan lain sebagainya itu datanya nanti akan masuk lagi SPSS sehingga akan keluar parameter B-value yang tadi ya Kang ya Halo terdengar gak Kang tadi saya enggak tadi sempat putus oke jadi tadi setelah kita coba analisis menggunakan software-software ANOPA Pearson Man With Me dan lain sebagainya itu nanti output itu akan dimasukkan lagi ke SPSS ya Kang ya enggak jadi SPSS itu software-nya yang tadi disebutin ANOPA dan kawan-kawan itu menguji ANOPA menguji itu cukup dari SPSS-nya aja oh itu tuh ANOPA dan lain sebagainya ada di dalam SPSS oke 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 nanti setelah melakukan metode keluar p-value dimana jika lebih dari 0,0 kalau X kalau kayak dia fungsi zoom fungsi average oke 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 paham oke dari situ nanti kelihatan p-value-nya lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05 putus-putus bener oke 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 mungkin segitu sih isi dari podcast kali ini tentang statistik khususnya adalah untuk di bidang farmasi ada closing statement gak Kang dari Akam memang sama-sama masih ke farmasi kayak kalian ya saya mungkin masih bisa masih bisa salah sih kalau dalam tadi menjelaskan jadi kalau ada kurang atau misi informasi mau dimaafkan ya harapan saya sih dengan saya sempat ngejelasin anggaplah ini membuka gitu supaya kalian lebih tertarik buat nge-explore lebih dalam ke masing-masing statistik seperti apa terus kayak tujuannya nanti gimana jangan jangan jadi terintimidasi dengan statistik gitu karena ya kalau kalian udah mempelajari lebih dalam lagi statistik gak sesusah apa yang kalian lihat gitu oke sip kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya semoga kalian menyebut bermanfaat untuk teman-teman yang mendapatkan podcast ini nanti selamat menikmati terima kasih